Tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dipadati ribuan penumpang yang hendak berlibur atau mundi ke kampung halamannya. Mereka adalah warga luar Batam yang hendak berlibur ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, serta menikmati liburan bersama sanak keluarganya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, otoritas Bandara Hang Nadiem Batam menyediakan beberapa ekstra flight untuk penerbangan dari Batam. Jadi dibanding dengan hari-hari biasa memang ada peningkatan hampir 12 persen. Jadi kalau hari-hari biasa itu kita di angka 8 ribuan, sekarang itu di atas 9 ribu, baik itu datang maupun berangkat. Jadi ada peningkatan. Suarso mengatakan bahwa jumlah penumpang di Bandara Hang Nadiem mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan hari biasa. Berdasarkan data dari Otoritas Bandara Hang Nadiem Batam, lonjakan penumpang ini mencapai 12 persen dibandingkan dengan hari-hari biasa, yakni berkisar 9 ribu penumpang perharinya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.